MK dipelesetkan menjadi Mahkamah Keluarga Mahkamah Konstitusi oleh Rijal Ramli disebut Mahkamah Keluarga Ya menurutnya MK setelah Jokowi lengser menurutnya lebih baik dibubarkan Ekonom senior ini turut menyoroti gugatan ke MK mengenai syarat usia capres-cawapres Ada dua gugatan yang pertama yaitu dari kadar PSI yang meminta batas usia minimum capres-cawapres kembali menjadi 35 tahun Lalu selanjutnya dari Partai Garuda yang meminta setidaknya penyelenggaran negara itu harus berpengalaman dan minimal usia 40 tahun Rijal Ramli sangat meyakini bahwa MK akan mengabulkan permohonan dari Partai Garuda yang syarat minimum 40 tahun menurutnya akan ada sirkus Mahkamah Keluarga yang akan memutuskan boleh jadi capres ataupun wapres yang tidak akan ubah batas umur asalkan pernah menjadi bupati ataupun gubernur dan menurut Rijal Ramli ini sangat memalukan untuk mendapatkan informasi terbaru subscribe akun Youtube kami WIS ID Channel dan follow akun-akun sosmed kami Terima kasih